Besaran nilai alokasi dana desa yang diberikan pemerintah daerah Pacitan ke desa dinilai masih belum ideal. Bahkan, di sebagian desa belum cukup untuk membiayai gaji kepala dan perangkat desa, sehingga harus bergantung pada bantuan keuangan Pemda setempat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Pacitan angkat bicara mengenai besaran alokasi dana desa atau ADD yang dinilai belum ideal. Kepala DPMD Pacitan Heri Setiono mengatakan tahun 2023 ini memang ada penurunan jumlah ADD jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan DAU sudah diatur pemerintah pusat, termasuk presentase besarannya. Dia menyebut ada tiga bidang yang menjadi prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pemkap tidak boleh mengotak-atik besaran tersebut di luar peraturan yang ditetapkan. Disebutkan besaran ADD tahun ini menurun dari tahun lalu yang jumlahnya sekitar Rp89 miliar menjadi kurang lebih Rp83 miliar, atau mengalami defisit sekitar Rp6 miliar. Heri juga mengakui hal itu berdampak pada jumlah yang diterima masing-masing desa, termasuk kemampuan Pemdes membayarkan penghasilan tetap atau siltap perangkatnya. Ya, untuk tahun 2023 memang karena dana alokasi umum itu pengaturannya tidak sebebas tahun sebelumnya, memang sedikit mempengaruhi kebijakan Pak Bupati dalam rangka mengalokasikan anggaran-anggar didi. Tetapi, Pak Bupati juga berkeinginan di tahun 2023 DPHK ini juga harapannya bisa, kalau memang pendapatan ada yang bertambah bisa dialokasikan lebih untuk dinaikkan kembali. Sehingga alokasi ADD yang sekarang mungkin agak sedikit turun dari 2022 itu, akan kembali minimal sama dengan 2022 yang kemarin. Penurunannya berapa Pak? Sekitar Rp6 miliar. Jadi kalau kemarin sekitar Rp89 miliar, sekarang jadi Rp63 miliar sekian. Terus dampaknya dari penurunan ini? Ya, memang dampaknya mungkin untuk kegiatan BK, silta pekepala desa itu mungkin ditambah dengan BKK, silta pekepupatan. Jadi tetap dibantu dari pembentuk kekepupatan. Jadi meskipun ada alokasi yang kurang, tetap diberikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena sudah ditentukan oleh Pak Bupati bahwa silta pekepala desa, sekretaris desa, perangkat desa itu minimal berapa SPN sudah ditentukan. Dan itu harus dipenuhi oleh pemerintah pekepala desa. Tentu penambahan BK untuk masing-masing desa sudah diatur sesuai ketentuan yang ada. Heri menegaskan, silta perangkat desa itu sudah ditetapkan dan harus dipenuhi pemerintah daerah. Dia juga optimistis kinerja pemerintahan desa tidak akan terganggu akibat penurunan ADD tersebut. Soal daerah lain yang mampu menetapkan ADD lebih besar dari pacitan, dia tidak ingin mengomentarinya. Trinoto melaporkan. Terima kasih.